Pemerintah Sektor 6 Satgas Citarum Harum bersama PT Pusaka Argo Pasifik melakukan uji coba menebar bakteri mikroba jenis MR08 di Sodetan Air Citarum Lama atau O-Box, O-Oxbow maksud kami Bojongsoang Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut dilakukan dalam upaya melestarikan dan memperbaiki kandungan sumber daya air di Oxbow yang kini difungsikan kembali sebagai tempat penampungan air. Jumat pagi bertempat di O-Boxbow atau Sodetan Air Citarum Lama Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Sektor 6 Satgas Citarum Harum bersama PT Pusaka Argo Pasifik menebar sebanyak 272 dirigen berisi bakteri mikroba jenis MR08. Kegiatan yang dipimpin langsung dan Sektor 6 Citarum Harum Kolonel Infantri Yudi Zanibar dilakukan guna melestarikan dan memperbaiki kandungan sumber daya air di sekitar Oxbow yang kini digunakan sebagai tempat untuk menampung air yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air warga saat musim kemarau tiba. Di upaya bagaimana melestarikan sumber daya air di mana ini adalah Oxbow ataupun duduk Sodetan Air Citarum Lama yang kita fungsikan mungkin rekan-rekan sendiri sudah mengetahui yang dulu bagaimana ada sampahnya paling banyak sekarang dipungsikan ketika hujan kita bisa menahan air sementara karena ada luapan dari Cikapundung dan ketika musim kemarau kita bisa dijadikan sebagai sumber air. Hanya sehari ini kita coba kadar airnya itu kita upayakan menjadi jernih melalui mikroba yang diberikan oleh PT Pustaka Argo. Mudah-mudahan dengan upaya ini sehingga dampak kekeringan-kekeringan untuk warga di sekitar Oxbow ini ini bisa sedikit rata sih. Sementara itu menurut General Manager PT Pustaka Agrofasifik Jody Hendra bakteri mikroba jenis MR08 ini khusus digunakan untuk pengolahan sungai yang nantinya bakteri tersebut dapat mengurai zat-zat kimia berbahaya yang berasal dari limba rumah tangga dan industri yang mengedap menjadi lumpur di aliran sungai. Jody pun menuturkan bakteri mikroba dapat mengurai zat-zat beracun sehingga dapat menjernihkan air sungai Citarum dalam kurun waktu 7 hari ke depan dan dapat digunakan dalam mengurangi dampak kekeringan akibat kemarau di wilayah setempat. khusus untuk sungai. Jadi bakteri itu fungsinya macam-macam ada untuk pengolahan air limbah, ada untuk sungai dan kita sudah melakukan riset dan development di tempat kami bahwa bakteri ini bekerja untuk kapasitas sungai. Sungai itu yang paling pentingnya itu pertama racun yang di dalam sungai yang sisa pengolahan air limbah, pembuangan limbah dari masyarakat, dari tekstil dan lain-lain, itu pengendapan lumpurnya. Jadi bakteri ini bekerja untuk mengurai yang nitrit nitrat itu yang beracun itu sehingga kadar COD-BOD-nya kebutuhan oksigen terpenuhi sehingga makhluk hidup seperti ikan dan lain-lain bisa hidup. Meski masih dalam tahap uji coba, diharapkan upaya penebaran bakteri mikroba jenis MR08 berhasil sehingga nantinya dapat dikembangkan lagi untuk mengatasi permasalahan sungai Citarum dalam skala besar.